Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC kini sedang berada di jalur positif setelah dilaga terakhirnya berhasil menumbangkan Barito Putra 1-0 dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-25 Hasil tersebut menjadikan Singo Edan meraih dua kali menang dan sekali kalah sejak dinahkodai oleh pelatih Iputu Gede Pelatih berusia 47 tahun itu mengungkapkan kunci sukses Arema FC sejak dirinya menukangi Singo Edan dua pekan lalu Hal ini tak terlepas dari adanya pemain senior di Arema FC, seperti Dendy Santoso dan Johan Alvarizzi yang membantu generasi di kubu Arema Dua pemain itu dianggapnya memiliki kontribusi penting di tim Singo Edan Sebab, dua pemain tersebut lahir dari Akademi Arema Arema merupakan tim di Indonesia yang sering mengorbitkan pemain asli daerah Saya lihat ada Alvarizzi, ada Dendy membantu generasi di bawahnya Historisnya generasi berkesinambungan Saya lihat John dan Dendy bisa mengarahkan ke sana, ucapnya Sebelum menjadi pelatih, Iputu Gede dulunya juga pemain Arema Karirnya bersama Singo Edan dimulai di periode akhir 90-an Bahkan di musim keduanya bersama Arema, Putu sukses menghantarkan Singo Edan meraih tiga trofi Yakni juara Divisi 1 2004, dan dua kali juara Copa Indonesia 2005 dan 2006 Hal ini menjadikan Iputu Gede memahami tradisi dan gaya bermain dari Arema Kini, generasi dari produk lokal Arema juga mulai diorbitkan Mulai dari gelandang Jayus Hariono, hingga pemain muda seperti Ahmad Vigo, Tito dan Seiya Da Costa Saya lihat Jayus Hariono bisa menjadi tongkat estafet ke depan Dengan masuknya Evan Dimas, Ilham dan Rendy Karama, mereka akan mengikuti atmosfernya di Arema Ungkapnya, adanya pemain yang lahir dari Akademi Arema inilah bagi Putu menjadi kekuatan Arema FC untuk kembali solid Sementara pemain lain yang direkrut oleh Arema FC akan mengikuti atmosfer di tim Arema Baginya, setiap klub memiliki atmosfer yang berbeda-beda Hal ini yang mengharuskan para pemain agar bisa beradaptasi mengikuti gaya bermain di klub tersebut Filosofi di Arema gak bisa diubah Para pemain harus mengikuti gaya Itu harus dilakukan Evan Dimas, Zola dan kawan-kawan Sebenarnya gaya malangan gampang Pokok ngeyel, pantang menyerah Dan saya lihat itu sudah ada dari pemain dan sudah mulai Terangnya, selain itu, komunikasi antar pemain baik di luar dan di dalam lapangan bagi Putu cukup penting agar klub bisa solid Hal tersebut terjadi ketika Arema FC mengalahkan Barito Putera dengan skor 1-0 di pekan ke-25 Liga 1 Saat itu, di babak pertama Arema FC banyak ditekan oleh Barito Putera Masuk ke kamar ganti, para pemain diberikan motivasi agar memperbaiki permainan di babak kedua Putu mengatakan, bahwa sebelum pemain memasuki lapangan Terlihat para pemain Arema FC melakukan komunikasi Pemandangan inilah yang membuat Putu bangga kepada seluruh pemain Arema FC Dan akhirnya Singo Edan tampil lebih beringas di babak kedua Dari komunikasi, gaya di luar dan di dalam lapangan itu penting dan bagus untuk mempercepat solidnya tim ke depan Modalnya tanpa bantuan mereka, pemain senior, untuk sinergi ke mereka, pemain muda, sulit Karena pemain senior yang sudah tahu ciri khas Arema Ini modal saya untuk melihat ke depan dalam taktikal, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga